Dalam video ini saya akan menunjukkan cara mengubah fungsi sensor pada sumur menjadi sensor untuk ketandon. Di sini saya akan mengubahnya untuk kontrol pompa air menggunakan WLC maupun yang tanpa menggunakan WLC. Dimana sebelumnya pada kedua rangkaian ini menggunakan dua sensor untuk sumur dan tandon. Dapat Anda terapkan jika sumber air pada sumur sangat melimpa, sehingga Anda hanya membutuhkan sensor pada tandon saja. Saya pindahkan kabel yang terhubung ke kontak magnet kontaktor A1 dari TA ke TB. Sekaligus saja kedua kabel ini kita pindah ke terminal TB. Kabel kuning ini bersumber dari terminal 13NO yang terhubung ke kontak manual. Karena kontrol cukup satu saja, maka sensor radar kita lepas dari terminal blok. Saya akan bypass langsung terminal S0WLC ke terminal yang terhubung ke kabel netral, dengan cara dijemper dengan kabel biru ini. Sekarang saya naikkan MCCB ke posisi on. Kemudian geser saklar selektor ke posisi otomatis. Terlihat motor listrik di sini masih dalam keadaan padam. Angkat elektroda lilin E1, lanjut ke elektroda E2. Terlihat motor listrik menyala, sebagai simulasi bahwa level air di dalam tandon sudah habis. Setelah level air naik atau penuh di posisi tertentu, dengan simulasi elektroda E2 dan E1, saya benamkan ke dalam air. Maka motor listrik pun padam. Di rangkaian pengkabelan yang kedua, ini sangat mudah sekali mengubah fungsi sensornya. Anda lihat di sini ada sensor radar dan float switch. Saya akan melepas float switch dengan membuka kabelnya dari terminal blok. Dengan ini, kita akan gunakan radar saja untuk fungsi sensor ditangki atau tandon. Setelah sambungannya dilepas, saya langsung bypass kontak A1 radar ke terminal saklar selektor yang terhubung ke terminal 96 NC relay. Mari kita lakukan pengetesan, dengan menaikkan MCB ke posisi on dan geser saklar selektor ke posisi auto. Terlihat di sini motor listrik masih padam. Saya tarik benang radar sebagai simulasi ditarik oleh pelampung atau pemberat saat level air ditandon atau tangki kosong. Terlihat di sini motor listrik menyala. Saya lepas benang sebagai simulasi air di dalam tandon sudah penuh di level tertentu. Demikianlah cara mengubah fungsi sensor pada sumur menjadi sensor untuk ke tandon. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!